Terima kasih ada kembali, menyaksikan kabar hari ini pemirsa. Jelang Pilpres, calon Presiden RI terus bergerak mencari dukungan rakyat. Mereka hadir di berbagai pertemuan. Capresi yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terus menggalahkan semangat persatuan ASEAN pada pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN atau EDMM ke-17 di Jakarta. Prabowo juga bertindak sebagai Ketua Forum Pertahanan ASEAN 2023 yang menyatakan saat ini ASEAN telah menjadi entitas terbesar ketiga di dunia. Menurut Prabowo, penduduk ASEAN telah mencapai 700 jiwa. Jumlah penduduk ini cukup besar, semestinya bisa menjadi keunggulan untuk mewujudkan ASEAN menjadi suatu kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif dan berkelanjutan. Sejumlah kesepakatan tercipta pada pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN tahun ini. Kesepakatan itu seperti kerjasama terkait keamanan maritim, laman teroris kontra terorisme, hingga bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Calon Presiden Anies Baswedan menghadiri acara deklarasi dukungan relawan Garda Matahari di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Anies menekankan soal jangan adanya kecurangan dalam pemilu. Relawan Garda Matahari berjanji akan memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Mohamed Iskandar sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029 dan akan mengawasi pemilu serta menalamkan prinsip politik yang sehat. Anies berharap jangan ada kecurangan menjelang pemilu 2024. Usai deklarasi Anies Baswedan menyatakan bila terpilih bersama Mohamed Iskandar, nantinya akan berusaha menepati janji saat kampanye pemilu. Calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi Pondok Pesantren Al-Muhajirin di Purwakarta, Jawa Barat. Ganjar disamput pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta, Kiai Haji Abun Bunyamin. Dalam silaturahmiya Capres Ganjar Pranowo melakukan pertemuan secara tertutup dengan sejumlah Kiai dan ulama. Salah satu yang dibahas mengenai regulasi atau undang-undang Pesantren. Usai kunjungan ke Pondok Pesantren, Ganjar langsung menunaikan sholat Jumat di Masjid Muhajirin Purwakarta. Tim TV One mengabarkan.